Apartemen Kondonium Tower 8, Lantai 11, UIT 11E, 11H, Mall Taman Anggrek, Lobby Matahari, Jalan Legend Suparman, Kecamatan Grokol, Ketamburan, Jakarta Barat. Di dalamnya kita dapatkan dan kita amankan 19 warga negara Indonesia yang terdiri dari 16 laki-laki dan 3 perempuan. Kemudian kita dapatkan juga 2 orang WNA laki-laki, 2 orang. Ada pun hasil penyelidikan yang kita lakukan, kita bisa mengkontruksikan kasus. Dari situ kita mendapatkan 1 kurban warga negara Indonesia, kemudian warga negara asing yang menjadi kurban sebanyak 367 orang. Yang terdiri dari warga negara Amerika, Argentina, Brazil, Afrika Selatan, Jerman, Maroko, Turki, Portugal, Hongania, Jersey, India, Jordania, Thailand, Austria, Filipina, Kanada, Inggris, Moldova, Rumania, Italia, Kolombia. Kemudian yang menjadi kronologis ataupun modus operandi, yaitu pada tanggal 17 Januari 2023, Tim Subdi 3 Jatan Ras, Tim Hidu melakukan penindakan. Seperti tadi tempat yang kami sampaikan, para pelaku dengan modus mencari ataupun menipu korban melalui aplikasi Tinder, Oxopit, Bumble, Tantan, Map, dan CMT. Dengan menggunakan karakter seorang laki-laki atau perempuan yang bukan dirinya. Kemudian manakala dia sudah berhasil mengelabui, mereka berkura-kura untuk mencari pasangan. Nah, setelah mendapatkan korban, para pelaku ini meminta nomor handphone sehingga kemudian berkomunikasi percintaan maupun mengirimi foto-foto seksi untuk dapat meyakinkan korban. Selanjutnya, korban di Gujurayu, Gujurayunya untuk dapat berbisnis membuka akun toko online melalui link htpsob66hccgolf.com Selanjutnya, para pelaku memujuk korban untuk deposit sebesar 20 juta untuk pertama kali transfer agar dapat dibukakan akun toko link. Dari para pelaku menjalankan modus tersebut, setiap pelaku memiliki 4 karakter yang berbeda sehingga dari 21 orang pelaku yang dapat merahut keuntungan kurang lebih 40 miliar per bulan. 40-45 miliar, ulangi 40-50 miliar per bulan. Dari pelaku pasal yang dilanggar yaitu tindak pidana dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisi dan atau dapat membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki kuatan yang melanggar kesusilaan atau penipuan yang dimaksud pasal 45 ayat 1. Yunto 27 ayat 1 Undang-Undang R. No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yaitu pasal 55 ayat 1. Terima kasih telah menonton!